Di sebelah kanan gue ada KYT NXX Carbon dan di sebelah kiri gue ada KYT TT Course Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Aljuna Channel, masih bersama gue Alfian Dwi Arjuna Di depan gue udah ada dua helm yang masih satu keluarga, satu genetik yaitu produk dari KYT Jadi di video kali ini gue mau komparasi kedua helm ini yang hampir mirip tapi berbeda Kenapa gue komparasi kedua helm ini yang kastanya berbeda Di sebelah kanan gue ada KYT NXX Carbon dan di sebelah kiri gue ada KYT TT Course Jadi kenapa gue bilang kastanya berbeda karena dari segi harganya juga beda sob Untuk KYT NXX Carbon ini untuk di harga barunya itu dibanderol di sekitaran 4 jutaan Sedangkan di KYT TT Course dibanderol dengan harga 1 jutaan Kenapa harganya bisa berbeda jauh? Yang pertama itu dari bahan dasar karena bahan dasar kedua helm ini berbeda sob Untuk KYT NXX Ini berbahan dasar karbon Ini yang berbahan dasar full karbonnya Jadi NXX sendiri ada dua versi dari segi bahan dasar Yaitu yang full karbon sama yang tricomposite Nah yang di depan gue ini kebetulan yang karbon Terus untuk KYT TT Course Bahan dasarnya masih termoplastik Dari segi bahan dasar berbeda Makanya dari harganya juga berbeda Terus untuk sertifikasi Kedua helm ini sama SNI, DOT, dan ICE Sama kedua helm ini untuk lisensinya Tapi untuk kegunaannya berbeda sob Untuk enek race ini bisa dipakai untuk race atau balap Namanya juga enek race Sedangkan untuk TT Course ini Lebih mengarah ke daily Mungkin buat sanmori atau touring Itu masih bisa pakai TT Course ini Kenapa gue bilang berbeda yang TT Course ini Lebih kearah buat daily Sedangkan yang nx race ini bisa buat race Karena dari fiturnya sob Fitur yang paling jelas adalah Di bagian busanya Nah untuk KYT NX race sudah terdapat Emergency Quick Release Di sini nih Mana sih yang garis merah ini Sedangkan untuk TT Course masih polos aja Jadi ya belum recommended lah buat balap Tapi kalau kalian mau pakai buat balap ya silahkan Resiko ditanggung sendiri Selain dari fitur dan bahan dasar Perbedaan yang mencolok adalah Di bagian spoilernya Spoiler atasnya Untuk KYT NX race Ventilasi atasnya seperti ini Jadi dia lebih bentuk Apa ya Kalau dari atas begini mungkin kayak huruf A Kanan kiri Sedangkan untuk TT Course Seperti sabit Bentuknya seperti ini Terus Dari bobot Karena kedua bahan dasarnya berbeda Ini karbon dan ini termoplastik Beratnya juga berbeda Yang ini enteng banget sob Di sini tertulisnya 1350 Bahkan gue pegang pakai 2-3 jari Masih pede untuk NX race karbon ini Karena beneran enteng Sedangkan yang TT Course ini Di sini tertulisnya 1450 Ini sih Masih pede sih Cuman emang berasa bedanya Kalau kita Oh ya untuk size chartnya Perbedaan dari NX race sama TT Course ini Untuk ukuran batoknya Sama-sama ada 2 Yaitu sel M dan L Sedangkan untuk EPS nya Di NX race ini ada 3 ukuran Dari S, M, dan L Sedangkan di TT Course Tetap 2 cell 2 EPS atau 2 stereo foam Terus untuk ukuran busanya Itu sama-sama ada 6 Dari XS sampai XXL Setelah dari bobot Kita mungkin ke desainnya ya Dari depan Dari desain di bagian NX race Cuman ada 1 lekukan Sedangkan di TT Course Ada 3 lekukan 1, 2, 3 Di sini Ini tampilan dari depan Dari samping Mungkin nanti gue akan tes Pake biar kalian tau juga Oh ya ini buat Sekedar informasi aja Ini cell M Dan yang TT Course ini L Karena di TT Course Gue abses 1 ukuran Sedangkan di NX race Gue tetap pake yang M Lanjut ke tampilan belakangnya Dari segi tampilan di belakang Untuk TT Course ini Spoilernya lebih Lancip Lebih Lebih Apa ya Lebih meruncing Lebih panjang Sedangkan di NX race Agak lebih pendek Tampilan atasnya Ini untuk tampilan atasnya Seperti ini Untuk ukuran sih emang TT Course ini Sebenernya mungil Karena nih di Kalau gue liat secara langsung Dari size M ke L Beda ukuran batok Ini batok kecil Ini batok yang besar Tapi Diliat sekilas Ukurannya sama Kalau yang size M Memang mungil banget sih Kecil Setelah dari tampilan luar Kita pindah ke dalam Oh ya untuk Mekanisme Visor nya Di NX race ini Handle nya ada di sebelah kiri Sedangkan di titik course Ada di sebelah Depan Di sisi depan Kita move ke Bagian busa Jadi di video ini Gue gak ada Maksud untuk Melebih-lebihkan Suatu produk Atau mengurangi Menjelek-jelekkan Produk lain Gue cuman mau Memberikan informasi aja Dengan budget 4 jutaan Apa yang kalian dapat Dan budget 1 jutaan Apa aja yang kalian dapat Tadi pertama Bahan dasar Bahan dasar nya beda Yang kedua Bobot nya Yang ketiga Fungsinya Kalian bisa balap Dengan NX race ini Sob Terus Selanjutnya Dari busa Mungkin gue lepas aja Busanya Supaya Kalian bisa Melihat secara langsung Perbedaannya Kualitas busanya Jadi ini dia Busanya Eh ketuker Jadi ini dia Busanya Untuk Titikors Dia Bahannya tuh Agak Kayak burudul Burudul gitu Sedangkan Di NXX Bahannya benar-benar Halus Beda Dari seki bahannya Terus Emergency quick release Di sini Sedangkan Di sini nya Polos Mungkin Crown pad nya Juga Lebih baik gue lepas Nah ini dia Perbedaan Busanya Di bagian Atasnya Busa atasnya Sama Bahannya Berbeda Kalau dipegang Tangan Juga Berasa sih Emang ini Kualitasnya Lebih baik Daripada Yang titikors Ini Ya ada Harga Ada Kualitas Oke itu dia Tadi Perbedaan Antara NXX Carbon Dan Kayaknya titikors Dari luar Dan dari dalam Sekedar informasi Inner nya Nggak bisa Saling tuker Jadi Untuk titikors Tetap titikors Untuk NXX Bisa tukeran Sama NFR Dan NJ Tres Seperti apa Kira-kira penampilannya Kalau gue Pakai Gue akan Pakai Sebentar Supaya Kalian bisa Tau Fisik Kayak gue Lebih pantas Pakai NXX Atau Titikors Pertama Yang mau gue Pakai Kayaknya titikors Dulu Biar lebih Berasa Biar Ngerasain Enaknya Dulu Disini Karena Kalau gue Pakai Ini dulu Takutnya Berasa Nggak Enaknya Disini Oke Ini dia Penampilannya Untuk Fill Ini gue Pakai SSL Kalau di NXX Gue masih bisa Pakai M Cuma Kalau di titikors Gue Sempit Penampilan Dari depan Samping Kiri Samping Kanan Dari Belakang Untuk Fill busa Mungkin Nanti Gue Gue Ceritain Setelah Gue Pakai Keduanya Mohon maaf Kalau ada Sedikit Suara-suara Gangguhan Karena Di depan Ramai Sekali Nah Ini yang Gue Bilang Kenapa Gue Pakai Ini dulu Baru Yang Enak Keras Karena Pas Dipakai Emang Untuk Bobot Ini Jauh Lebih Ringan Walaupun Perbedaan Menurut Data Cuma Beda 100 Gram Tapi Kalau Dipakai Fillnya Beda Bener-bener Enteng Bener-bener Ngeplot Di Kepala Jadi Di NXS Ini Gue Pakai CES M Masih Nyaman Tapi Kalau Di TT Cores Gue Pakai M Sempit Banget Gue Pakai L Agak Sedikit Longgar Jadi Ini Tampilannya Dari Depan Samping Kiri Samping Kanan Dari Belakang Enteng Banget Asli Ini Jadi Menurut Kalian Mana Yang Lebih Cocok Menurut Lebih Keren Lah Ibaratnya Itu Kembali Ke Kalian Masing-masing Untuk Pilihan Yang Jelas Dengan Budget 4 Juta Kalian Dapat Apa Tadi Yang Gue Ceritain Dan Di Budget 1 Jutaan Kalian Juga Udah Dapat Seperti Apa Mungkin Sekian Dari Gue Kurang Lebihnya Gue Mohon Maaf Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh